Intro Salam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Berjumpa kembali di RPN Channel Pada sesi ini saya menyampaikan sebuah kebenaran yang sangat agung Yaitu sebuah pernyataan Yesus yang mengatakan Keselamatan datang dari bangsa Yahudi Tentu jika Yesus mengatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi Itu berarti bahwa tidak ada keselamatan di luar bangsa Yahudi Bukan dari bangsa Ismail atau bangsa-bangsa keturunan Ismail Tetapi dari Yahudi bukan dari Samaria Oke, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan Yang menjadi dasar bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi Bukan dari bangsa Ismail atau keturunan Ismail Di dalam Yohanes 4 ayat 21-24 dikatakan Kata Yesus kepadanya Setiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran Sebab Bapak menghendaki penyembah-penyembah demikian Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran Yang pertama yang mau saya sampaikan adalah Pernyataan ini merupakan pernyataan Yesus Karena Yesus yang mengatakannya Maka pernyataan ini harus diterima seutuhnya sebagai sebuah kebenaran Mengapa kita harus menerima pernyataan Yesus ini sebagai sebuah kebenaran? Ini menjadi sebuah pertanyaan Mengapa saya mau katakan Yesus seorang sosok yang sempurna? Karena dia sempurna maka tentu ajarannya juga sempurna Yesus tidak berdosa seumur hidupnya Bahkan Yesus ini berkuasa di bumi dan di surga Serta ia seorang yang sudah naik ke surga dalam kemuliaan Bahkan dia dinantikan oleh semua orang percaya sebagai hakim yang adil di akhir zaman Dan dia akan memerintah sebagai raja di atas segala raja Jadi pernyataan Yesus di dalam Yohanes 4 ini Khususnya yang saya bahas disini 21-24 Harus diterima sebagai sebuah kebenaran Karena sosok Yesus yang mengatakannya adalah sosok yang sempurna Yang kudus, yang mulia, yang agung Dalam pernyataan, dalam perbuatan, dalam segala karyanya Oleh karena itu maka perlu saya share kepada kita semua Pernyataan itu dinilai dari pribadi yang memberikan pernyataan Kalau seorang perampok memberikan sebuah pernyataan Orang akan meragukan Karena dia seorang perampok Kalau seorang penipu memberikan sebuah pernyataan Orang akan meragukan Karena dia seorang penipu Tetapi disini ada seorang sosok yang agung, yang mulia Itulah Yesus Kristus sendiri Mengatakan bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi Tentu ini sebuah pernyataan Dari seorang sosok yang sempurna, yang agung, dan mulia Dan pernyataannya sebuah pernyataan kebenaran Yang harus diterima, apa adanya Harus diterima sebagai sebuah kebenaran yang agung Karena kebenaran yang agung Tentu lahir berasal dari pribadi yang agung itu sendiri Puji nama Tuhan Dikatakan disini saatnya akan tiba Bahwa kamu akan menyembah Bapak bukan di gunung ini Dan bukan juga di Yerusalem Apa arti dari pernyataan Yesus ini? Saya mau katakan Dari pernyataan Yesus ini Saya menemukan sebuah kebenaran bahwa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu Artinya disini Tuhan itu tidak terbatas pada satu tempat Tuhan itu tidak harus diagungkan di satu tempat Karena dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu Bahkan tidak dibatasi oleh bangsa dan bahasa sekalipun Sebab Tuhan mengasihi semua bangsa Tuhan mengerti semua bahasa manusia Dan ia maha hadir Makanya dikatakan oleh Yesus Saatnya akan tiba Bahwa kamu akan menyembah Bapak Menyembah Tuhan Bukan di gunung ini Dan bukan juga di Yerusalem Saya mau katakan kepada kita Tuhan kita itu Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu Siapa yang membatasi Tuhan oleh ruang dan waktu Siapa yang membatasi Tuhan oleh bangsa dan bahasa Saya katakan itu Tuhan yang mati Itu bukan Tuhan yang benar Itu bukan Tuhan yang hidup Dan itu Tuhan-Tuhanan Buatan-buatan manusia Jadi saya mau tegaskan disini Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu Tuhan tidak dibatasi oleh bangsa dan bahasa Ada ajaran tertentu yang mengatakan Bahwa Allah itu harus disembah dalam satu bahasa Saya jadi berpikir Saya saja orang Indonesia mengerti bahasa Indonesia Mengerti sedikit bahasa Jawa Mengerti banget bahasa Batak Sedikit-sedikit bahasa Inggris Apakah Tuhan kalah dengan saya? Dia terbatas mengerti bahasa? Tentu tidak Jadi dari sini kita melihat bahwa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu Tuhan tidak dibatasi oleh suku bangsa Dan Tuhan tidak dibatasi oleh bahasa tertentu Tuhan itu melebihi segalanya Disini juga dikatakan bahwa Tuhan kelak akan dikenal Dan disembah oleh bangsa-bangsa Yang tidak mengenal Atau tidak memiliki Tuhan yang benar Makanya dikatakan oleh Yesus kepada Orang perempuan Samaria disini Saatnya akan tiba Bahwa kamu Artinya Bangsa yang tidak mengenal Allah Atau bangsa-bangsa yang memiliki Allah-Allah buatan manusia Allah-Allah yang mati Kelak mereka akan menyembah Allah yang benar Yaitu Bapak Bapak yang darinya Yesus berasal Yaitu Firman menjadi manusia Semua bangsa kelak Akan menyembah Akan mengaku Bahwa Allah yang hidup Tuhan yang hidup Itulah Bapak yang memberikan keselamatan Melalui keturunan Yahudi Jadi sangat jelas disini Kapan hal ini akan terjadi? Dikatakan Saat Yesus mengenapi program penegusan Dan program kerajaan Di Gain Salib Dimana Yesus berkata Sudah selesai Maka disini ada kalimat Tetapi saatnya akan datang Dan sudah tiba sekarang Artinya Bangsa-bangsa akan mengenal Allah yang benar Bangsa-bangsa akan menyembah Tuhan yang benar Ketika mereka melihat Karya Yesus Maka Yesus berkata Tetapi saatnya akan datang Dan sudah tiba sekarang Apa artinya disini? Bahwa bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Akan menjadi bangsa yang mengenal Allah Kalau mereka percaya Kepada karya yang dikerjakan oleh Yesus di Gain Salib Kepada karya ajaran Yang dikerjakan Yesus selama pelahirannya Kepada karya yang akan dinyatakan oleh Yesus Ketika dia datang di akhir jaman Sebagai hakim yang adil Jadi dari sini kita menemukan sebuah kebenaran Kristen Bahwa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu Tuhan tidak dibatasi oleh suku bangsa Dan Tuhan tidak dibatasi oleh bahasa Siapapun suku bangsa yang ada di dunia ini Ketika mereka membuka hati kepada Yesus Sang Firman yang menjadi manusia Yang menjadi pusat segala program penebusan Dan program kerajaan Allah Maka dia akan mengenal Allah Dan dia menyembah Allah Yang benar Bukan Allah yang mati Bukan Allah buatan manusia Tetapi Allah yang menyatakan keajaiban Demi keajaiban Di tengah-tengah sejarah manusia Dan akan terus dikerjakan Sampai di akhir jaman Puji nama Tuhan Dikatakan juga di sini Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal Kami menyembah apa yang kami kenal Apa artinya di sini? Yang mau ditegaskan oleh Yesus dalam ayat ini adalah Penyembahan harus didasarkan pada pengenalan Pengertian dan pemahaman Kepada yang disembah Kepada Tuhan Bukan berdasarkan hafalan Terhadap sesuatu Namun tanpa pengertian Yang mau ditegaskan oleh Yesus di sini Ketika Yesus berkata Kamu akan menyembah apa yang tidak kamu kenal Kami menyembah apa yang kami kenal Artinya Penyembahan tanpa pengenalan Penyembahan tanpa pengertian Penyembahan tanpa hubungan yang dekat dengan Tuhan Itu adalah penyembahan yang sia-sia Bahkan itu penyembahan yang mendatangkan hukuman Tuhan Oleh karena itu Maka di sini dimau ditegaskan oleh Yesus Penyembahan yang benar itu Harus didasarkan pengenalan Harus didasarkan pengertian Pemahaman yang betul Tentang siapa Tuhan Saya mau katakan Ada banyak orang bisa hafal Mungkin hafal seluruh kita Tetapi tidak mengenal isi kita Ada orang menghapal banyak ayat Tetapi tidak mengenal kebenaran Ini sesuatu hal Yang tidak berkenan dihadapan Yesus Ini sesuatu hal Ibadah yang sia-sia dihadapan Yesus Oleh karena itu Maka saya mau katakan Penyembahan tidak benar Jika berpatokan kepada kata orang Ada orang apa yang dikatakan oleh tokoh agama Dia manut saja Ikut saja Tapi tidak pernah menggali Bagaimana sih sebenarnya kebenaran yang disampaikan Bersyukurlah kita orang Kristen Pendeta bisa kita kritik Bahkan banyak orang-orang yang belajar teologi Menjadikan Alkitab sebagai sasaran kritik Tapi terbukti sampai sekarang Semakin banyak orang mengkritik Alkitab Semakin kebenaran Dibukakan oleh Tuhan melalui Alkitab Alkitab itu tidak takut terhadap kritik Bahkan Alkitab itu akan semakin terlihat kebenarannya Ketika berdatangan kritik demi kritik kepadanya Oleh karena itu saya katakan Penyembahan tidak benar dihadapan Tuhan Jika berpatokan kata orang Penyembahan atas dasar hafalan Dan kata orang Merupakan suatu pembodohan Dan ini merupakan sebuah penyesatan Dan tidak ada manfaat sama sekali Bagi kehidupan Malah kematian dan kebinasaan Bersyukurlah kita orang Kristen Bahwa kita diajar oleh para hamba-hamba Tuhan Untuk membaca Alkitab setiap hari Untuk membaca Alkitab Meneliti Alkitab dengan sungguh-sungguh Sehingga kita mengerti kebenaran Kita mengerti dan mengenal Siapa sang curu selamat Siapa Allah kita yang hidup Dan siapa kita Untuk ditemus dan diselamatkan oleh Tuhan Jadi sangat jelas Pengenalan kepada Tuhan Menjadi dasar dari sebuah penyembahan Penyembahan tanpa mengenal Tak ubahnya seperti orang buta Menuntun orang buta Yang sedang berjalan di tepi curang Saya mau katakan penyembahan Atau ibadah apapun yang dilakukan manusia Tanpa pengenalan kepada Tuhan Tanpa persekutuan dengan Tuhan Tanpa membuka hati kepada Tuhan Tanpa mengerti kebenaran yang sejati Maka saya katakan ibadah itu Seperti orang buta Menuntun orang buta Yang sedang berjalan di tepi curang Tinggal tunggu waktu akan terjatuh Tinggal tunggu waktu akan binasa kehidupannya Inilah kebenaran yang sangat agung Yang ditampilkan Yang diajarkan Yang disampaikan oleh Yesus kepada kita Dikatakan oleh Yesus Jagi di dalam ayat ini Kami menyembah apa yang kami kenal Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi Ini merupakan inti daripada Apa materi yang mau saya sampaikan hari ini Mengapa Yesus mengatakan bahwa Keselamatan datang dari bangsa Yahudi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Pernyataan Yesus ini menegaskan Penyembahan yang benar adalah Penyembahan kepada Tuhan Yang diberikan keselamatan Yang memberikan keselamatan Melalui bangsa Yahudi Untuk bangsa-bangsa di dunia Dan dapat dikenal Melalui karyanya Dan juga melalui para nabinya Yang tertulis dengan lengkap di dalam Alkitab Jadi Yesus mau katakan bahwa Kami menyembah apa yang kami kenal artinya Kita harus menyembah Kita harus mengenal Allah Bapak Yang memutus Yesus Sama seperti Yesus mengenal Artinya Tidak ada arti kekristianan Tanpa kita mengenal Allah yang benar Tidak ada arti kekristianan kita Kalau kita tidak memiliki persekutuan dengan Allah Sangat disayangkan ada sekelompok orang tertentu Mereka mengatakan mengakui mengenal Allah Mereka mengatakan mengenal ini Mengenal ini Tetapi hapalan tanpa pengenalan yang betul Kata orang-kata orang Tetapi tidak berjumpa secara pribadi Maka Yesus katakan Dia menegaskan penyembahan yang benar Ketika penyembahan itu Menyembah Tuhan Yang memberikan keselamatan Melalui bangsa Yahudi Maka saya katakan Kalau bangsa-bangsa mau selamat Maka mereka harus menerima keselamatan dari bangsa Yahudi Sebab tidak ada keselamatan di luar daripada bangsa Yahudi Sebab bangsa Yahudi Dipilih dan disiapkan Diberkati oleh Tuhan Supaya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Inilah kebenaran firman Tuhan Dikatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi Tentu Yesus mau mengatakan Keselamatan tidak ada pada bangsa Samaria Bukan dari bangsa Samaria Kalau bangsa Samaria Tidak ada keselamatan berasal dari mereka Maka bangsa-bangsa lain Yang Ada di sekitar Yerusalem Bahkan yang ada di dunia Tidak ada keselamatan berasal dari mereka Sebab memang sejak dari semula Bahwa Tuhan Memilih bangsa Yahudi Menjadi bangsa Menjadi bangsa Yang menjadi saluran keselamatan Bagi semua bangsa Jadi keselamatan Jadi Keselamatan datang dari bangsa Yahudi Bukan dari Samaria Yang masih ada hubungan dengan Israel Dimana Samaria ini Keturunan Israel Kawin campur dengan orang-orang pendatang Jika keselamatan tidak ada Dari Samaria Yang masih ada pertalian darah dengan Yahudi Tentu juga hal yang sama Dengan keturunan Ismail Dan bangsa-bangsa lainnya Tidak ada Jadi bangsa Samaria Harus menyembah Allah yang memberikan keselamatan Melalui bangsa Yahudi Bangsa keturunan Ismail Harus menyembah Tuhan Yang memberikan keselamatan Melalui bangsa Yahudi Di luar itu Tidak ada keselamatan Di luar itu Yang ada adalah Kematian kekal Selama-lamanya Jadi bangsa Samaria Dan bangsa Ismail Harus mengenal Tuhan Israel Bangsa Samaria Dan bangsa Ismail Setelah keturunannya Harus mengenal Tuhan Israel Harus mengenal keselamatan Yang Tuhan berikan Melalui keturunan Yahudi Tersebut Tidak ada cara lain Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Saya mau katakan Mengapa keselamatan itu Diberikan oleh Tuhan Melalui bangsa Yahudi Kita tahu bahwa Abraham dipanggil oleh Tuhan Mari kita lihat kejadian 12 ayat 2 sampai 3 Dikatakan oleh Tuhan kepada Abraham Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar Dan memberkati engkau Serta membuat namamu masuk Dan engkau akan menjadi berkat Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau Dan mengutuk orang yang mengutuk engkau Dan olehmu semua kaum di muka bumi Akan mendapat berkat Kita tahu di dalam Alkitab Abraham itu bapak semua bangsa Bapak orang beriman Dia memiliki keturunan Ishak yang berasal dari Sarah Istrinya yang sah Dan yang kedua Ismail Yang berasal dari Agar Seorang Buddha Yang diberikan oleh Sarah Untuk memberikan keturunan Tetapi akhirnya diusir oleh Abraham Kita tahu bahwa Sarah melahirkan seorang bernama Ishak Ishak ini melahirkan seorang Yaakub Sedangkan Agar melahirkan seorang Ishak Ismail Agar melahirkan seorang Ismail Dan keturunan daripada Ismail ini Disebut keturunan Keledailia Yang menentang saudaranya Dan mengadakan banyak hal-hal yang unik-unik Dalam keturunan-keturunannya Kita tahu bahwa Yaakub ini melahirkan 12 suku Israel Yang disebut dengan Yehuda atau Yahudi Sedangkan Keledailiar Itulah Ismail Melahirkan kaum Kedar Dan Nebayor Dan keturunan-keturunan lainnya Jadi dari kejadian 12 Kaitannya dengan apa yang dikatakan Yesus Di dalam Yohanes tadi Bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi Sebab memang Abraham sejak semula Dipilih oleh Tuhan Dipersiapkan oleh Tuhan Diberkati oleh Tuhan Untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Bahkan oleh Abraham dan keturunannya lah Semua muka kaum di muka bumi Akan mendapat berkat Jadi dari sini kita melihat Bahwa pernyataan Yesus itu Kegenapan dari janji Allah kepada Abraham Abraham adalah nenek moyang Israel Atau Yahudi Yang dipanggil Tuhan Dan diberkati untuk menjadi berkat Bagi semua suku bangsa di dunia ini Oleh karena itu Masa saya katakan Bangsa yang menolak Bangsa yang menentang Israel Bahkan bangsa yang mengutuki Israel Mengutuki keturunan Abraham Sama dengan meminta kutuk Atau meminta celaka dari Tuhan Terjadi atas dirinya sendiri Oleh karena itu Pernyataan Yesus Bahwa keselamatan berasal dari bangsa Israel Berasal dari Yahudi Adalah janji Allah Yang digenapi oleh Yesus Kristus Yaitu janji yang diberikan Kepada Abraham Yang terikat selama-lamanya Dengan perjanjian tanda darah Yang terjadi dalam kehidupan Abraham Oke puji Tuhan Mari kita melihat Bapak Ibu Apa buktinya bahwa keselamatan Datang dari bangsa Yahudi Bukan dari bangsa Ismail Abraham melahirkan dua orang anak Walaupun nanti setelah Meninggal Apa istrinya Sarah Dia menikah dengan Ketura dan yang lainnya Tetapi disini saya bahas hanya dua Yaitu Isaac dan Ismail Isaac melahirkan Yaakob Ismail melahirkan Kedar dan Ibayot Dan lain-lainnya Dan Yaakob melahirkan dua belas suku Israel Atau Yahudi Atau Yahuda Mari kita melihat Bapak Ibu Mengapa keselamatan datang dari bangsa Yahudi Bukan dari bangsa Ismail Bukan dari bangsa Arab Dalam Roma pasal 3 E1-2 Roma pasal 9 E4-5 Dan Roma 15 E8-9 Disana kita temukan beberapa data Bahwa Kepada bangsa Yahudilah Dipercayakan Tuhan firman Allah Kita tahu bahwa Alkitab perjanjian lama Diberikan oleh Tuhan Kepada bangsa Yahudi Kepada Musa Kepada Yesaya Yiremiah Yeskiel Daniel Hosea Yoyl Amos Semua mereka orang-orang Yahudi Dan saya mau katakan Di dalam kitab perjanjian lama Semua para nabi Semuanya adalah orang-orang Yahudi Semua yang menuliskan kitab-kitab itu Adalah orang-orang Yahudi Puji Tuhan Bapak Ibu Jadi disini Ketika Yesus mengatakan bahwa Keselamatan datang dari bangsa Yahudi Hal itu terbukti dalam sejarah Bahwa kepada bangsa Yahudilah Dipercayakan firman Allah Kita tidak bisa mengenal firman Allah Kalau bukan karena bangsa Yahudi Karena Alkitab-kitab perjanjian lama Itu semua berasal dari Yahudi Miliknya Yahudi Cuma sayang ada orang mengatakan Itu sudah palsu Tapi sampai hari ini Tidak bisa dibuktikan itu palsu Karena hanya omong-omongan gitu doang Yang berikut bukti bahwa Keselamatan datang dari bangsa Yahudi Mereka adalah umat yang memiliki Perjanjian Allah Yahudi Kristen Bahkan Islam Mengakui bahwa Israel ini Umat pilihan Tuhan Umat perjanjian Dan mereka memiliki janji itu Dimana janjinya adalah Mereka diberkati Mereka dibuat Unggul atas bangsa-bangsa lain Untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain Yang berikut Ibadah dikenal dari bangsa Yahudi Semua bentuk-bentuk ibadah Yang ada baik di Yahudi Kristen dan Islam Memiliki akar pada Yahudi Seperti menggunakan kurudung Sujud, sholat Berdoa Kurban Hari-hari raya Semua banyak berkaitan dengan Orang-orang Yahudi Dari sini kita membuktikan Bahwa keselamatan datang dari Keturunan Yahudi Yang berikut Hukum Taurat diberikan kepada bangsa Yahudi Jelas ya Bahwa hukum Taurat Kitab-kitab Taurat Kitab para Nabi Itu diberikan kepada bangsa Yahudi Bahkan Mesias Berasal juga dari keturunan Yahudi Keturunan Yang Melahirkan Sang Mesias Sang Mesias Sang penyelamat Yang berkuasa di bumi Di surga Hakim Akhir jaman Datang dari keturunan Yahudi Jadi dari sini Ketika Yesus mengatakan Keselamatan datang dari bangsa Yahudi Maka bangsa-bangsa lain Harus mengerti kebenaran ini Kalau bangsa-bangsa lain Di luar Yahudi Ingin mendapatkan keselamatan Maka mereka harus membuka hati Harus menerima Anugerah keselamatan Yang sudah Allah berikan Melalui bangsa Yahudi Ini sebuah Hal yang sangat mengagungkan Tentang data-data Alkitab Terus Bagaimana dengan Ismail dan keturunannya Apakah ada keselamatan datang dari Ismail dan keturunannya Mari kita melihat data Alkitab berikut Dikatakan kejadian 16 ayat 12 Seorang laki-laki yang lakunya seperti geledai liar Demikianlah nanti anak itu Yaitu Ismail Tangannya akan melawan tiap-tiap orang Dan tiap-tiap orang akan melawan dia Dan di tempat kediamannya Ia akan mentang semua saudaranya Jadi dari sini kita melihat bahwa Ismail tidak memiliki berkat perjanjian Tetapi yang memiliki berkat perjanjian adalah Ishak dan keturunannya Yaitu Yahudi Jadi bangsa Ismail Keturunan Ismail Akan mendapat berkat Kalau mereka mau taat tunduk kepada berkat Yang Allah sudah sediakan melalui bangsa Yahudi Oleh karena itu maka saya serukan Semua bangsa-bangsa di dunia Akan mendapatkan keselamatan Jika mereka percaya Kepada keselamatan Yang Tuhan Allah berikan Melalui bangsa Yahudi Itulah Yesus Kristus Jadi tidak ada keselamatan Di luar bangsa Yahudi Keselamatan hanya ada pada bangsa Yahudi Jadi semua bangsa-bangsa Harus melihat betapa agungnya Tuhan Memakai bangsa Yahudi Sebagai berkat keselamatan Bagi kita semua Bahkan kalau kita berbicara di zaman modern ini Bapak Ibu Seluruh teknologi Hampir semua adalah buatan Yahudi Banyak sekali penemuan-penemuan Transportasi pesawat Kereta api Semua listrik Bahkan teknologi-teknologi yang ada sekarang ini Mayoritas Bahkan obat-obatan Teknologi pertanian Banyak ditemukan oleh orang-orang Yahudi Jadi kalau dikatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi Saya mau katakan Bukan hanya keselamatan masuk surga Yang Allah berikan melalui bangsa Yahudi Tetapi Keselamatan dan kesejahteraan di dunia ini juga Tuhan sudah siapkan Di dalam bangsa-bangsa Yahudi Oleh karena itu Mari kita membuka hati Kepada keselamatan Yang sudah Allah berikan Melalui bangsa Yahudi ini Tidak ada keselamatan di luar bangsa lain Mari kita melihat janji Tuhan Yang akan terjadi Kepada semua bangsa di dunia ini Di dalam Yesaya 2 Ayat 2-5 dikatakan Akan terjadi pada hari-hari terakhir Gunung tempat rumah Tuhan Akan berdiri tegak Di hulu gunung-gunung Dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana Dan banyak suku bangsa akan pergi Serta berkata Marilah kita naik ke gunung Tuhan Ke rumah Allah Yaakub Supaya ia mengajar kita Tentang jalan-jalannya Dan supaya kita berjalan menempuhnya Sebab dari Sion akan keluar Pengajaran dan firman Tuhan Dari Yerusalem Ia akan menjadi hakim Antara bangsa-bangsa Dan akan menjadi wasit Bagi banyak suku bangsa Maka mereka akan menempa Pedang-pedangnya menjadi mata bacak Dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas Bangsa tidak akan lagi Mengangkat pedang terhadap bangsa Dan mereka tidak akan lagi Belajar perang Hai kaum keturunan Yaakub Marilah kita berjalan Dalam terang Tuhan Dari kebenaran firman Tuhan Yesaya 2 Yesaya 2 Ayat 2 sampai 5 ini Saya menemukan beberapa fakta Yang pertama Perdamaian dunia tercipta Ketika suku-suku bangsa Menerima keselamatan Yang datang dari bangsa Yahudi Inilah yang dikerjakan oleh Allah Dengan memberikan Sang firman menjadi manusia Itulah Yesus Kristus Yang kelak akan datang Di akhir jaman Jadi saya mau serukan Kepada semua bangsa-bangsa di dunia Perdamaian dunia Akan tercipta Ketika semua suku-suku bangsa Telah menerima keselamatan Yang datang dari bangsa Yahudi Itulah Yesus Kristus Sebab ketika semua suku bangsa Percaya dan menerima Yesus Kristus lah Sebagai keselamatan Yang Allah berikan Untuk dunia ini Maka saat itu Yesus akan datang Menjadi Raja di atas segala Raja Yang memerintah Dengan penuh damai Penuh sejahtera Penuh sukacita Penuh kebahagiaan Kebahagiaan sukacita surga Yang tak terkatakan Dengan kata-kata manusia Puji nama Tuhan Damai sejahtera akan terjadi Jika semua bangsa menyadari Bahwa mereka membutuhkan Keselamatan yang datang Dari Yehuda Itulah Yesus Kristus Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kita sebagai orang Kristen Bersyukur Bahwa kita sudah memiliki Keselamatan Yang Allah berikan Melalui bangsa Yahudi Itulah Yesus Sekarang tugas kita adalah Marilah kita hidup Di dalam kasih Kristus Marilah kita bagikan Kasih Kristus Marilah kita mencintai Kristus Mari kita hidup Di dalam kebenaran-kebenaran Kristus Dengan demikian Maka damai sejahtera Memerintah hati kita Dan kita pun Menjadi pembawa damai sejahtera Menjadi Penikmat damai sejahtera Dan membagikan damai sejahtera Segala sesuatu kesejahteraan Akan kita usahakan Karena damai Kristus Telah ada dalam hidup kita Puji nama Tuhan Dari sini kita melihat bahwa Tuhan memilih Dan mempersiapkan bangsa Yahudi Menjadi sarana berkat Bagi bangsa-bangsa Sebagaimana janji Tuhan Kepada Abraham Dan keturunannya Puji Tuhan Sebelum semua suku bangsa Belum mengenal keselamatan Yang datang dari Yahudi Maka selama itulah Persoalan pasti terus terjadi Di bumi Tetapi jika semua Bangsa-bangsa Telah mengenali Yesus Maka kerajaan Allah Sudah terjadi Matius 24 Ayat 14 dikatakan Injil kerajaan Allah ini Harus diberitakan Kepada seluruh suku bangsa Di dalam dunia ini Setelah itu Barulah Kesudahannya Kelak akan terjadi Di akhir zaman Bahwa segala bangsa Akan datang menyembah Keselamatan Yang datang dari Yahudi Di akhir zaman Mulai saat ini Dan seterusnya Sampai akhir zaman Maka semua suku bangsa Akan melihat Akan menantikan Akan merasakan Pengajaran Tentang jalan-jalan keselamatan Yang datang dari Bangsa Yahudi Dari Sion Keluar pengajaran Dan firman Tuhan Dari Yerusalem Ia akan menjadi Hakim antara Bangsa-bangsa Dan akan menjadi Wasim Bagi suku-suku bangsa Yesus Raja Segala Raja Yesus Hakim Yang menghakimi Semua suku bangsa Kelak akan Memerintah Dan dialah Keselamatan Yang Allah sudah janjikan Allah sudah berikan Melalui bangsa Yahudi Kiranya kebenaran ini Membuat hati kita Iman kita Sungguh-sungguh Kepada Tuhan Kita kembali Ke Yohanes 4 Ayat 21-24 Dikatakan Penyembah-penyembah benar Akan menyembah Bapak dalam Roh dan kebenaran Sebab Bapak Menghendaki Penyembah-penyembah Yang demikian Ala itu roh Dan barang siapa Menyembah dia Harus menyembahnya Dalam roh Dan kebenaran Saya menemukan Kebenaran Dari pernyataan Yesus ini Yang pertama adalah Penyembahan Atau ibadah Yang benar Tidak bergantung Pada tempat tertentu Atau bahasa tertentu Ibadah Dan penyembahan Yang benar adalah Ibadah Yang dipimpin Oleh roh kudus Dan tetuh Sesuai dengan Kebenaran Yaitu kebenaran Bahwa keselamatan Datang dari Bangsa Yahudi Itulah Yesus Kristus Jadi kalau orang Beribadah Tapi tidak menerima Yesus sebagai Keselamatan Yang Allah berikan Kepada dunia ini Maka ibadahnya Ibadah sia-sia Siapapun dia Yang tidak Menyembah Allah Yang memberikan Keselamatan Melalui bangsa Yahudi Itulah Yesus Kristus Maka ibadah Penyembahannya Adalah penyembahan Sia-sia Tak ada arti Tak ada guna Tak ada manfaat Dalam kehidupannya Dan tidak ada Nilai-nilai kegagalan Di sana Yang berikut Roh kudus adalah Prinsip hidup Allah Yang menjadi sumber kehidupan Bagi segala makhluk Yang secara khusus Diberikan oleh Tuhan Kepada para hamba-hambanya Yang telah dipakainya Dengan luar biasa Dan lebih lagi Bahwa roh kudus Telah diberikan Kepada orang percaya Yang percaya Kepada Yesus Sebagai jalan keselamatan Yang diberikan Allah Kepada dunia Melalui keturunan Bangsa Yahudi Jadi roh kudus Yang adalah prinsip hidup Allah Inilah menjadi sumber kehidupan Untuk kita mengenal Arti kehidupan Untuk kita mengenal Kehidupan Roh kudus diberikan oleh Allah Kepada kita yang percaya Kepada Yesus Maka orang yang memiliki roh kudus Orang yang memiliki ibadah yang benar Dan tentu Ibadah dipimpin oleh roh kudus Dan kebenaran Itulah ibadah yang berkenan kepada Tuhan Berbicara kebenaran adalah Pengenalan kepada jalan keselamatan Itulah kebenaran Karena Yesus berkata Akulah jalan Akulah kebenaran Akulah hidup Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Dari kebenaran ini Maka kita Diingatkan Diteguhkan Dan kita semakin Mengenal Sang kebenaran kita Itulah Yesus Kristus Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Roh kudus dan firman Atau kebenaran Menciptakan kehidupan dan ketaraturan dunia Jika kita membaca kejadian 1 ayat 2 Dikatakan gelap gulita menutupi samudera raya Roh Allah melayang-layang Berfirmanlah Allah Artinya disitu Roh kudus itulah roh Allah Firman Itulah kebenaran Allah Inilah yang menciptakan kehidupan dan ketaraturan di dunia Itulah sebabnya Kebenaran yaitu firman dan roh Menjadi dasar orang Untuk mengenal Dasar dari orang Untuk menyembah Tuhan Tanpa roh kudus Tanpa kebenaran firman Manusia tidak akan mungkin Dapat menyembah Tuhan Dengan benar Oleh karena itu Milikilah kebenaran firman Tuhan Dan hiduplah di dalam pimpinan roh kudus Dan Hiduplah di dalam jalan keselamatan Yang sudah Allah berikan Melalui bangsa Yahudi Maka kita Menjadi ahli Waris kerajaan surga Terpujilah Tuhan Inilah kebenaran yang sangat mengagumkan Bahwa keselamatan Datang dari bangsa Yahudi Dan itu ketentuan Tuhan Itu keputusan Tuhan Kita harus mengikutinya Siapa yang menolak keputusan Tuhan Maka dia menentang Tuhan Siapa yang menentang Tuhan Berarti Dia sedang meminta Dia dihukum di neraka Selama-lamanya Untuk dihukum oleh Tuhan Terpujilah Bapak kita Yang sudah memberikan keselamatan Bahwa keselamatan Datang dari bangsa Yahudi Amen Shalom 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 Terima kasih telah menonton